Bunuh saya punya anak saya, anak saya dibunuh kejam, lebih kucing, ditanam hidup-hidup, saya tidak rela saya, harus nih, harus. Keluarga korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan terkubur di atas Bukit Dusun Kembang Timur, Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, pada 6 Juni 2023, lalu menjalankan audensi bersama Polres Sampang, Kamis, 14 September 2023, siang. Hal itu dilakukan untuk mendesak Polres Sampang agar secepatnya meringkus dua pelaku yang membunuh Muhammad Razek, 34 tahun. Dimana hingga saat ini dari tiga tersangka masih satu orang yang berhasil diamankan. Isyak tangis mewarnai jalannya audensi, air mata bercucuran saat ibu korban menyampaikan perasaannya di hadapan para kepolisian, terutama Wakapol Res Sampang Kompol Jalaluddin dan Kasat Reskrim AKP Sukaca. Ibu korban, Zainab mengatakan bahwa, sampai hari ini, dirinya masih belum menerima perlakuan para pelaku yang telah membunuh anaknya, bahkan setiap malam terngiang yang wajah korban. Sehingga ia minta kepada pihak kepolisian untuk secepatnya menangkap kedua pelaku yang hingga saat ini masih berkeliaran. Bunuh saya punya anak saya. Anak saya dibunuh kejam, lebih kucing, ditanam hidup-hidup. Saya tidak adalah saya. Harus nih, harus kena tangkap semuanya. Bunuh anak saya. Tinggal berapa pelakunya ketemu? Dua orang. Yang belum ditangkap ya? Yang belum ditangkap. Kejam sangat itu. Saya tak tahan, tak nerima saya. Sementara, Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sukaca menyampaikan, hingga saat ini pihaknya tetap berkoordinasi secara masif dengan pihak kepolisian di luar daerah Sampang. Pihaknya telah mendeteksi keberadaan dua DPO tersebut, yakni berada di luar kota, hanya saja perlu penelusuran lebih dalam demi memastikan keberadaannya. Jadi saya sampaikan tadi dari keluarga korban, itu meminta segera dilakukan pemungkapan atau penangkapan terkait pembunuhan yang terjadi di layak tabang yang melibatkan anak korban. Kemudian dari tuntutan orang tua korban, mereka segera harap kepada Polres Sampang untuk segera melakukan ruang tersangka yang masih dalam DPO. Kami secara masif melaksanakan koordinasi dengan teman-teman opsional di luar wilayah Sampang tentunya, karena DPO kami deteksi masih di luar wilayah. Untuk titik positifnya masih kami koordinasikan dengan teman-teman opsional yang ada di luar wilayah tersebut. Kami pastikan nanti kalau memang mereka sudah terdeteksi, kami akan melakukan penangkapan dengan segera. Ada berapa DPO? DPO ada dua, atas nama identitas S sama B. Jadi kami juga mohon doanya rekan-rekan media, kami dukungan doanya segera kami bisa melakukan penangkapan buat DPO tersebut. Untuk peran dua DPO ini? Dua DPO ini berperan aktif sebagai eksekutor. Jadi saya pastikan dua DPO ini adalah sebagai eksekutor. Dan tadi sumpah bebas ada Kalimantan, itu apa dugaan? Ya dugaan kemarin sesuai dengan hasil IT, cek keberadaan mereka, kami menghentus keberadaan mereka di wilayah Kalimantan. Keduanya berarti? Ya.